Kocet, tanah. Ya itu mah resiko. Biasanya 3.000 sama yang lain. Kembalian berapa? 2.000 iya kebalian. Terus aja. Meskipun baru pertama kali membawa penumpang dan gak tau jalan di Jakarta, aku tetap berusaha mengantarkannya ke tempat tujuan. Tuh, ternyata gak mudah mengayuh sepeda di antara kendaraan-kendaraan bermesin. Udah panas, ditambah lagi asap dan debu kendaraan. Mengantarkan penumpang dengan sepeda ontre di jalan raya Jakarta, sepertinya menjadi perjuangan berat untukku. Padahal rutenya tidak terlalu jauh. Hanya dari jalan kali besar barat menuju ke musim mandiri. Ya, paling jaraknya hanya sekitar 1 km. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kembali. Biasanya 3.000. Kembali buat diri, Pak. Ah. Macet, kanan. Ya, itu mah resiko. Biasanya 3.000 sama yang lain. Kembalian berapa? 2.000 iya, Pak. Biasanya 3.000. Kembali buat diri, Pak. Kembali 1.000 deh. Kurang buat anak angkot. Mau ke Kali Besar. Jadi, kembali 1.000 aja, Pak. Gimana sih? Biasanya 3.000. Terima kasih, Nek, ya. Panas banget. Panas banget. Macet. Cuma dapat 5.000. Cuma dapat 3.000. Dia hanya mengetah kembali. Pembeli Bapak yang seharian panas-panasan. Naik sepeda, macet-macetan, kepanasan. Tarif ojek sepeda ontel ternyata hanya 2.000 sampai 5.000 saja. Tergantung jauhnya jarak tempuh. Nilai rupiah yang menurutku tak sebanding dengan perjuangan mengantarkan seorang penumpang melewati jalan raya kota Jakarta yang padat dan panas. Aku merasa sangat beruntung bisa mengenal para tukang ojek sepeda ontel ini. Kesederhanaan dan perjuangan hidup yang mereka lalui membuatku bisa melihat arti kehidupan dari sisi yang berbeda. Baru setengah hari membantu Bapak, kakiku rasanya sudah pegal-pegal. Tapi, tak kulihat sedikit pun rasa lelah pada Bapak. Padahal usianya sudah lebih dari separuh abad. Aku jadi malu kalau harus sampai mengeluh. Bu, bu, bu. Nah, satu orang penumpang lagi. Artinya, ada tambahan uang bagi Bapak. meskipun lelah, aku begitu ingin membantu Bapak. Rasa lelahku pun perlahan terhapus. ya, kasih ya, Bu. Akhirnya, Pak. Alhamdulillah. Panas, debu, dan lelah mengayuh sepeda. Hari ini kami hanya mendapatkan 26 ribu rupiah saja. Itu pun belum termasuk biaya makan Bapak. Mungkin bagi sebagian orang, 26 ribu bukan jumlah yang besar. Tapi bagi Bapak, uang itu adalah kepanjangan nafas keluarganya. Cuma, tidak ada kerjaan. Aku tak menyangka, Saat hampir semua orang tidur di rumah bersama keluarga, Bapak ternyata hanya bisa merembahkan diri di emperan sebuah gedung tua. Alas tidur Bapak pun hanya berupa lembaran kardus dan koran saja. Padahal, seharian mengayuh sepeda, aku membayangkan tempat tidur yang nyaman untuk Bapak beristirahat.